Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tabarani Abelia Susanti Kelas Manajemen 19B NPM 19-0059 Saya disini akan Menjelaskan konsep bisnis Dari PT. Indosemen Tunggal Prakarsa Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis internasional Profil PT. Indosemen Tunggal Prakarsa Pendiri Sudono Salim, Sudwikat Mono Ibrahim Risat, Sutanto Zuhar Didirikan pada 16 Januari 1985 Kantor Pusat, Jakarta Perusahaan Heidelberg Semen IG Heidelberg Semen IG merupakan Pemimpin pasar global di bidang negeri-geri Dan perusahaan terkemuka di bidang semen Beton dan aktivitas hidil lainnya Yang menjadikannya salah satu Yang terdepan di dunia dalam Produksi bahan-bahan bangunan terintegrasi Produsen bahan bangunan Multinasional ini berkantor pusat Di Heidelberg Jerman Tahun 2010 perusahaan ini adalah Produsen semen terbesar ketika dunia Dan produksi 78 juta ton Semain perusahaan ini merupakan Pemegang saham mayoritas 51% Dari PT Indosemen Anak perusahaan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Menjadi pemain semen terkemuka di Indonesia Pemain dan kompetitor yang kuat di pasar beton Siap pakai khususnya di Kuala Sumatera dan Papua Dan pemain agregat di jabut di Tabek Misi menyediakan bahan bangunan terutama semen berkualitas Dan mampu bersaing di pasar rupa Dan menjadi pesaing di segmen sejenis Dan moto kunci kehidupan Yang baik adalah dunia yang berkualitas Struktur tata kelola perusahaan PT Indosemen Tunggal Prakarsa PT Indosemen menerapkan sistem GJG Good Corporate Governance Masih-masih memiliki perang penting Dalam penerapan GJG Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya Untuk kepentingan perseruan Tujuan GJG PT Indosemen Tunggal Prakarsa Yaitu memaksimalkan nilai perseruan Untuk memegang saham Dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku Kepentingan lainnya Meningkatkan kelasan perseruan secara nasional dan global Mendorong tercapainya keberlanjutan perseruan Melalui pengelolaan yang didasarkan Pada prinsip-prinsip GJG Melikuti transparasi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab Serta kewajaran dan kestaraan Mendorong pengelolaan perseruan secara profesional dan efisien Bentuk bisnis internasional Bentuk bisnis yang telah dilakukan oleh PT Indosemen Tunggal Prakarsa Adalah ekspert lensemen, gajemen, dan keringkan di kawasan Asia dan kawasan Asia Tenggara Implementasi strategi PT Indosemen Tunggal Prakarsa Strategi STP Segmenting, Targeting, Positioning Segmentasi pasar PT Indosemen Tunggal Prakarsa Menetapkan beberapa wilayah Indonesia Sebagai segmen pasarnya Serta wilayah Asia dan negara Asia Tenggara Targeting Target dalam PT Indosemen Tunggal Prakarsa Memiliki sasaran utama Di seluruh wilayah Indonesia Serta beberapa di negara Asia Yang menjadi tujuan penjualan produk Target pasar dari produk PT Indosemen Tunggal Prakarsa Ini adalah semua kalangan masyarakat Dari partai kecil, masyarakat umum Sampai partai besar yaitu kontraktor, politik, pabrikan, dan redimix Positioning Positioning dalam PT Indosemen Tunggal Prakarsa Persihiran volume penjualan Persesoruhan di luar Jawa Tumbuh sebesar 10,6% Pangsa pasar 15,7% Lebih tinggi dari pertumbuhan di Jawa Sebesar 3,3% Pangsa pasar 34,3% Peningkatan di luar Jawa Terutama berada di Sulawesi Dengan pertumbuhan volume penjualan Sebesar 61,3% Pangsa pasar 8,9% Didukung oleh proyek smelter di Konawe Serta diukuti pertumbuhan penjualan Di Kalimantan sebesar 15,7% Dengan pangsa pasar 22,3% Dan sematera sebesar 10,8% Dan pangsa pasar 13,1% Perlebihan dan kekurangan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Kelebihan yaitu brand e-map yang kuat Memiliki pengalaman yang kuat Di bidang industri terutama semen Memiliki produk mineralik semen Serta kekurangan PT Indosemen Tunggal Prakarsa ini Yaitu pendekatan ke konsumen yang kurang kreatif Program CCR kurang keimbangi dengan pendekatan konsumen Serta penetrasi pasar masih berfokus dalam negeri Penghargaan yang telah dicapai oleh PT Indosemen Tunggal Prakarsa Pada tahun 2019-2021 Penghargaan tingkat internasional Asia Sustainability Award Penghargaan tingkat nasional UKCEO Indonesia Corporate Branding PL Award Semang Indonesia Top Satis Masjid World Brand PCEO Employee Sois Award PCG Award 2020 Peringkat keterbukaan IHSG ASG terbaik Peringkat keterbukaan ASG Emiten Sektor Industri Dasar Terbaik Economic PM Award 40% Person Top Preview World Kategorisme Top GSL Award 2021 Top Leader on GSL Komitmen Serta Program GSL Responsi Penghargaan Pandemi COVID-19 Sekian dari saya Kurang lebihnya Saya mohon lupa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagin